Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan infrastruktur serta sumber daya manusia untuk meningkatkan potensi wisata yang sudah ada. Guna menarik minat wisatawan domestik maupun manca negara berkunjung ke Sumatera Barat. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ferdiansyah mengapresiasi potensi wisata dan budaya adat istiadat Sumatera Barat yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Menurutnya hal ini merupakan salah satu potensi yang mampu menarik minat wisatawan. Namun Ferdiansyah menyesalkan sejumlah permasalahan yang menjadi kendala dalam menarik minat wisatawan ke Sumatera Barat, seperti permasalahan lama menginap para pengunjung serta agenda wisata yang belum tertata dengan baik. Sumber bisa menjadi suatu andalan daripada wisata untuk 10 tahun yang akan datang, terutama untuk manca negara. Tapi untuk 3-5 tahun yang akan datang ini untuk fokus kita pada wisatawan Nusantara, yang juga kalah pentingnya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Dadang Rusdiana. Menurutnya akses menuju destinasi pariwisata di Sumatera Barat masih sulit dilalui para wisatawan. Dadang menyarankan pemerintah daerah untuk lebih proaktif mempromosikan potensi wisata di Sumatera Barat. Untuk itu dirinya meminta pemerintah daerah dan pusat berkoordinasi meningkatkan infrastruktur dan mempermudah akses menuju destinasi pariwisata di Sumatera Barat. Intervensi anggaran dari pemerintah pusat harus dilakukan itu dalam infrastruktur jalan. Sumatera Barat tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya termasuk Bali misalnya. Bagaimana gunung-gunung, sungai dan lain sebagainya, pantai, saya kira sangat luar biasa. Dari Provinsi Sumatera Barat, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan.